Sumbangan ide, gagasan dan karya nyata gerakan bagi senyum ibu Pertiwi di bawah naungan klinik harapan sehat Cianjul dengan segudang inovasinya menyita perhatian banyak pihak. Salah satunya memperoleh apresiasi pada momentum penyelenggaraan Indonesia Development Forum tahun 2019. Dan berikut ini kita simak liputan inspiratifnya. Upacara Seremonial Pembukaan Indonesia Development Forum atau IDF Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh Bapenas berlangsung selama 2 hari 22 dan 23 Juli 2019 di Jakarta Convention Center dibuka secara resmi Wakil Presiden Yusuf Kala yang turut dihadiri Duta Besar Australia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Perindustrian IDF menyediakan wadah bagi praktisi pembangunan di sektor publik, swasta dan nirlaba untuk bertemu dan bertukar gagasan, berbagai presentasi dari ahli dan praktisi muda yang mengangkat penelitian, wawasan, praktik cerdas dan pembelajaran dari akar rumput sampai tingkat nasional serta pengalaman internasional yang relevan bagi konteks pembangunan Indonesia untuk menyusun agenda pembangunan Indonesia Mereka mengkomunikasikan hasil penelitian dan bukti atas berbagai tantangan pembangunan dan solusi-solusi apa saja yang efektif untuk mengatasinya Kami telah menerima 542 proposal berupa makalah, paparan singkat, pertunjukan seni budaya, dan ide kreatif lainnya yang disampaikan melalui website IDF Dari jumlah tersebut, terdapat 40 peserta dari berbagai latar belakang berhasil lolos seleksi dan berkesempatan hadir serta akan mempresentasikan karyanya dalam sesi-sesi IDF Selain itu, 668 dari 1.500 target peserta adalah pemuda 65 dari 910 kalem pemuda yang mendaftar untuk menjadi relawan juga terpilih untuk mendukung penyelenggaran IDF 2019 Kami melihat minat dan potensi pemuda yang besar untuk turut berkontribusi dalam forum pembangunan ini Mereka secara langsung dan tidak langsung akan terlibat dalam diskusi tentang berbagai gagasan inovatif dan menyentuh berbagai aspek krusial sesuai dengan subtema yang dibahas dalam IDF tahun ini Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala berharap ide-ide cerdas, kreatif, dan inovatif dari para ilmuwan dan generasi muda dalam merencanakan pembangunan Indonesia ke depan Selama ini pemerintah yang buat perencanaan dari atas ke bawah dan harus dijalankan Maka tentu hari ini ialah keinginan kita semua untuk mendapatkan ide-ide dari masyarakat dari bawah para ilmuwan generasi muda untuk menentukan apa yang sebaiknya dilakukan untuk masa depan Pemerintah selalu mementingkan perencanaan sejak awal justru pemerintah ingin mendengarkan ide-ide yang baik untuk masa depan ini bagaimana menyatukan apa yang dikerjakan hari ini dan juga baik untuk di apa yang dilakukan pada masa depan selalu kita melakukan suatu pembangunan yang berkelanjutan Sementara itu salah satu peserta yang turut ambil bagian memenuhi undangan kehormatan pada sesi Inspire sebuah komunitas gerakan bagi senyum Ibu Pertiwi Klinik Harapan Sehat Cianjur, Jawa Barat dengan segudang ide serta gagasan dan inovasi membuat banyak pihak telah terinspirasi oleh sosok Yusuf Nugraha seorang dokter yang berasal dari kampung di sebuah kota kecil Cianjur, Jawa Barat sebagai seorang dokter yang memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar pengabdian kepada masyarakat ditunjukkannya dengan melahirkan program-program terkesan sederhana dan unik namun memiliki makna dan filosofi yang sangat mendalam mengajarkan kepada kita pentingnya menumbuhkan nilai-nilai solidaritas nasionalisme dan pluralisme di negara kesatuan Republik Indonesia Contohnya saja GB SIP dengan programnya PP Setahu Karya Sehati Pisangku Manis Melinda Bebas Cermat Rupaya Merah Tauco Beras Delima Ikan Bakar Lara Puspa Jilaku Seger Air Bening Matahari Dan Kedondong Hari ini Klinik Harapan Sehat mendapatkan undangan dari Kine Mission Development Forum dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai salah satu pembicara pada sesi Inspire Nah pada poin ini kami Klinik Harapan Sehat ini membawakan tema tentang berobat dengan 10 buah kapasit kekas Nah kami ingin agar pemerintah bisa mengadopsi program kami yaitu khususnya bagi pasien yang mempunyai BPJS kesehatan yang diberikan oleh pemerintah yaitu melalui PBI yaitu pemberi bantuan penerima bantuan iuran dari BPJS ini kita mereka kami dorong agar pemerintah ini membuat suatu perobosan dimana ketika mereka memberikan tidak hanya cuma-cuma tapi ada suatu edukasi buat mereka yang diberikan tersebut agar mereka ini satu ya mungkin ketika nanti berobat gratis mereka harus membawa sampah-sampah dulu ya dari apa lingkungan sekitar atau 10 buah kapasit kekas atau juga mereka bisa menyanyikan Indonesia Raya dengan untuk peningkatan nasionalisme ini jendan Pancasila nah poin disini adalah kami ingin agar suatu pembangunan ke depan ya pemerintah ini bisa mengadopsi cara-cara dimana mereka tidak hanya diberikan gratis cuma-cuma saja ya tapi diharapkan ada suatu pembelajaran ya dari pemberian gratis tersebut jadi dalam program ini ya ada suatu gegasan suatu lingkaran gegasan dimana untuk mengatasi masalah kesehatan kita tidak hanya bisa kesehatan saja tapi untuk memberikan masalah kesehatan ini kita harus membenahi sektor-sektor yang lain yaitu pertama adalah sektor lingkungan hidup kemudian kita harus membenahi masalah sektor kemiskinan kita harus membenahi masalah sektor pendidikan dan terakhir juga harus membenahi masalah sektor nasionalisme kita jadi untuk membenahi satu masalah ini kita tidak bisa hanya membenahi satu sektor saja tapi seluruh siklus ini yang harus kita perbaiki dan sekali lagi kita harus punya kerjasama yang timur itu dengan nasionalisme tersebut saya yakin nasionalisme adalah modal bagi kita untuk bisa menuju pembangunan yang lebih baik lagi saya ucapkan terima kasih kepada partner kami dari pemerintahan kemudian dari gerakan bagi sedemibu Pertiwi kemudian juga dari forum Rambu Pertiwi terima kasih karena untuk membenahi masalah sektor pendidikan ini kita tidak bisa hanya satu dua orang saja tapi kita butuh kerjasama dengan semua pihak itu saja bagi seorang nakhoda gerakan bagi senyum ibu Pertiwi dan dokter relawan GBSIP sebagai anak bangsa mereka mengungkapkan kebanggaannya karena di tengah keterbatasan masyarakat untuk mengakses layanan sosial dan kesehatan kehadiran sang dokter yang dikenal dokter botol plastik ini menjadikan solusi untuk mereka harapan sehat pasti mudah profesional lengkap dan aman harapan sehat saya sangat bangga sekali dengan adanya dokter Yusuf yang punya inovasi terhadap terbuka utama masalah-masalah sosial beliau itu orang jianjur tetapi kebanggaan di Indonesia dalam konferensi Indonesia Diplomian Forum ini di mana semua aktor-aktor pembangunan dipertemukan beliau hadir sebagai inspirasi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya bagaimana beliau menjadi seorang yang memberikan sedikit apa solusi kebermanfaatan bagi masyarakat Indonesia terutama masyarakat yang kurama contoh yang dibangun oleh dokter Yusuf melalui program-program seperti pepaya merah bagaimana beliau hadir kepada masyarakat melalui penanggulangan pelayanan ekonomi lemah beliau datang menutup pintu kepada jompo, kepada masyarakat yang tidak mampu yang tidak bisa merobat mendatangi klinik dari itu adalah misalnya dengan bantuan-bantuan pinjaman tanpa bunga yaitu dengan perjanjian bahwa mereka mengembalikan sesuai kemampuan mereka sangat tertarik dengan program-program yang ada di klinik harapan sehat atas dasar ketertarikan itu kemudian saya menawarkan diri untuk ikut serta untuk menjadi relawan dalam beberapa program yang ada di klinik harapan sehat dari sisi kemanusiaan sisi melawan kemiskinan yang juga insya Allah program-program klinik harapan sehat bisa sedikit banyak bisa membantu untuk menaikkan menurunkan angka kemiskinan saya berhadap pemerintah agar setidaknya agar mencontoh atau mengadopsi program-program yang ada di klinik harapan sehat atau mungkin bekerjasama dengan instansi-instansi kesehatan lainnya untuk mengadopsi program ini agar kesehatan masyarakat mendengar kebawah semakin terjamin harapan sehat pasti mudah profesional lengkap dan aman harapan sehat pasti mudah pasti jadwalnya pasti antrenya pasti harganya harapan sehat pasti mudah harapan sehat pasti mudah harapan sehat pasti mudah harapan sehat pasti mudah 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 datang di lokasi yang sama Wakil Presiden Yusuf Kala menyaksikan langsung pameran yang menghadirkan berbagai program-program pendukung suksesnya penyelenggaraan IDM Iman Sulaiman untuk kabar jadwal dan jump T Μ kembali